Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah Jantiblog dimanapun berada Saat ini kita berada di kawasan Jantibulat Dan kita berada di tanggal 15 ya, 7 ke 16 di bulan Agustus ya Dan memang saat ini situasi berada di PPKM ya guys ya Dan kemudian, seperti apa sih cara warga Jantibulat untuk merayakan 17-an Tanpa melanggar PPKM atau mungkin dengan tetap menaati protokol kesehatan Akhirnya kita ikuti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saat ini Chantra berada di depan Bapak Suwarso ya Masih ingat arti dari Pak Suwarso? Ya, masih tahun yang bagus dan kuat Luar biasa, sekuat tenaga pejuang Indonesia untuk melawan Belanda dan juga Inggris ya Pak ya Betul Suwarso ya Pak Warso, hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah Oke, dan saat ini di Kampung Jantibulat ya Sedang ingin mengadakan sebuah acara, hanya saja ini acaranya sangat ketat dengan protokol kesehatan ya Pak ya Betul Nah ini Bapak di Kepanitiaan itu bertugas sebagai apa Bapak? Kalau saya bertugas sebagai seksi perlengkapan atau logistik mungkin Seksi perlengkapan atau logistik atau mungkin seksi saranan dan prasarana Pak ya Baik, itu Bapak ketika mendapatkan tugas itu senang tidak Pak? Ya kalau saya sih merasa senang Iya Karena saya cukup sudah tua terus masih diperhatikan oleh rekan-rekan yang masih di bawah saya jauh Ya semuanya Pak Dan ini sebagai kesempatan emas itu berbuat baik ya Pak ya? Betul Luar biasa untuk lingkungan Pak ya? Pak mau tanya nih Pak Ini rencana Pak apa nih ketika mendapatkan tugas sebagai seksi perlengkapan atau mungkin si saranan dan prasarana Pak? Kalau saya jadi untuk mempersiapkan untuk menyambul putri yang ke-76 ini Kebetulan di Jadigulakni di RT-06 ini juga Walaupun memang pemerintah sudah menganjurkan untuk di rumah saja Namun kita tetap jaga protokol kesehatan semua Tetap jaga jarak Makanya kita mengadakan perlombaan ini Cuma saya sebagai seksi repot atau seksi perlengkapan tetap kita semangat banget Oke Nah diantaranya kan biasakan apa ya persiapan-siapan kayak semacam bambu atau mungkin bendera atau apa Itu sudah disiapkan atau gimana ceritanya Pak? Sudah saya rancang Karena besok nih kita pas tanggal 17 Agustus ini pagi Diadakan upacara atau upacara cuma beberapa panitia saja Cuma saya sebagai itu memang sudah saya siapkan juga Mulai cek si repotnya ya itu memang harus disiapkan benar-benar Itu karena untuk negara nih Cuma now ya Oke ya Berarti intinya Bapak sangat cinta dengan Indonesia ya? Betul Luar biasa Baik Bapak mau tanya dikit dong Untuk sebagai warga negara Indonesia nih Iya Merdeka itu artinya apa? Ya kemerdekaan itu mungkin menurut saya selama negara kita dirampas oleh para penjajah Kemungkinan sekarang bukan kemungkinan Sekarang sudah merdeka alangkah baiknya kita lanjutkan kemerdekaan ini dengan setulus-tulusnya Cuma now ya luar biasa Berarti artinya Bapak cinta dengan Indonesia ya? Betul Nah bahkan di sini sudah ada kaos HUTRI ke-72 Pak ya? Iya Luar biasa ya? Semoga nanti mendapatkan kaos untuk panitia Pak ya? Betul Dan para warga insya Allah nanti akan ada sambulan gratis Iya Dan itu luar biasa Pak ya? Betul Oke Semangat ya Pak? Semangat Oke Luar biasa Iya Saat ini Chandra mencoba untuk melihat ya Lebih dekat Ada Pak RT nih Sokano ya Sedang Menulis Papan pengumumannya Iya Papan pengumuman lomba Masa aja deh kita tanya-tanya Assalamualaikum Bapak Mungkin sambil tulis aja kali ya? Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya ini Kenapa sih Bapak tulis tangan? Kenapa tidak diceta nih Pak? Kalau diceta lebih cepat Pak ya? Atau mungkin ceritanya gimana nih Pak? Kenapa harus ditulis tangan Pak? Karena ya supaya turun-temurun ya Dari acara gustusan yang lalu Kita tetap menggunakan poster ini dengan manual Jadi untuk ada generasi penulisan mungkin Dan nanti anak-anak juga mengikuti cara seperti ini Kalau gitu Berarti intinya Bapak tidak ingin warga kita itu kreativitasnya itu Berhenti sampai disini saja Atau mungkin sampai disitu saja Bapak tetap harus menulis Bapan panggaman untuk kelomba ini ya Pak ya? Iya poster panggaman Oke Pak mau tanya dikit nih Pak Ini untuk protokol kesehatan kepada warga Himbuan Bapak seperti apa nih Pak? Kita tetap memakai masker ya Untuk peserta yang di kelomba Untuk juga menjaga penerbangan Supaya kita semua aman ya Pak Jadi ya Menjigari atau mengurangi Mengurangi penyebaran virus Oke semua nama ya Untuk kamu jati bulan ini Saat ini untuk Corona itu Zona apa nih Pak? Kalau kamu jati bulan ini Pak? Kalau di RTNA malah mula kita sudah tidak ada kasus yang positif lagi Iya? Berarti zona hijau ya Pak ya? Semoga Allah Dan semoga nanti acaranya berjalan lancar ya Pak ya? Iya, amin Baik Bapak Silahkan diteruskan Bapak Untuk berkreasi kembali Jangan sampai luntur kreasinya Apalagi di masa pandemi seperti ini Harus terus berkarya Pak ya? Berkarya Oke deh, terima kasih Pak Baik di samping Pak RT Sudah ada Bapak satu lagi Salah satu panitia 17-an Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Wah luar biasa Dengan Pak Hari Adi ya? Iya Ya Pak Hari Adi atau Bapak Unyil ya? Iya, bilang bisa disebut Kalau anak-anak sih manggilnya Unyil Siapa? Unyil Sebenarnya sejarah Unyilnya Belum diceritakan kembali Pak Mungkin para pendengar belum pada tahun nih Dulu sih waktu SD Jadi Ada sana nama-nama Samaran gitu Oh gitu? Iya, jadi Ada beberapa manggil Teman-teman sekolah manggil Unyil Karena badan saya mungkin agak kecil gitu Iya, mungkin Bapak Kenapa dipanggil Unyil? Karena tidak memakai kumis Pak ya? Kalau pakai kumis mungkin Dipanggilnya Pak Raden Pak ya? Bisa Oke, Pak Chandra mau tanya nih kembali Pak Ini Bapak di kepanitian ini bertugas sebagai apa nih? Oh, saya sebagai Apa ya? Apa yang daftar Oh gitu Berarti si pendaftaran ya? Atau mungkin seksi pendaftaran Pak ya? Seksi pendaftaran Atau si registrasi Pak ya? Nah, untuk pendaftar Pak Mbak Ini kan kalau misalkan ada yang daftarkan Dibutuhkan komunikasi yang bagus ya Pak ya? Nah ini persiapan Bapak seperti apa nih? Ya paling saya siapin buku Sama pulpen untuk yang daftar dan nomor handphone Suwano ya? Berarti ada catatan tersendiri nanti Pak ya? Suwano luar biasa ya? Untuk pendaftar lomba Dan itu juga harus Harus patuhi prokes juga Untuk yang daftar nanti Suwano ya? Iya Jadi ini perlombaan yang kamu jantih bulan ini Sangat ketat untuk prokesnya Pak ya? Iya Karena kita juga agar mengurangi dampak Penularan ya? Penularan Oke, luar biasa ya? Nah kemudian Cian Atra mau bertanya kembali nih Pak Kalau boleh tahu nomor telepon Bapak berapa nih? Untuk si pendaftaran nih? Untuk pendaftaran lomba Bisa langsung saja dengan nomor 0877 1234 0370 Suwano ya? Dan insya Allah nanti akan Diangkat teleponnya atau mungkin Whatsappnya Dengan sopan Pak ya? Iya Suwano, luar biasa ya? Jadi buat teman-teman atau mungkin buat adik-adik ya? Kalau betul lombanya apa saja Pak? Renjana Pak? Untuk adik-adik Warga FT06 Yang ingin daftar pelombaan Iya Kita adakan lomba Klereng Lomba masukin pensi dalam botol Iya Dan sama cedas cermat Ada juga Sama makan gerukuk Ini satu lagi Ada masker nanti Pak ya? Untuk melukis masker Pak? Untuk melukis masker sekarang kan Ini Mungkinnya pas ya? Karena orang banyak yang pakai masker ya? Supaya anak-anak juga ada kreativitas Iya Kalau mungkin kita berada di musim dingin Atau orang banyak pakai sarong Mungkin melukis sarong Pak ya? Karena ini kan karena lagi pandemi begini Mungkin Melukis masker ya? Melukis masker ya? Oke deh Kemudian Candra mau bertanya kembali nih Pak Tentang Oh Pendaftaran ditutup kapan nih Pak? Udah tau belum Pak? Apa gimana nih Pak? Paling lambat Pas Habis pacara Habis pacara bendera ya? Habis pacara bendera Itu udah paling lambat ya? Iya Udah kita siap Untuk kembali daftar Masih bisa untuk daftar Oke berarti Para masyarakat atau warga Usahakan untuk Apa ya Segera mendaftarkan saja Agar nanti Bisa mengikuti lomba Pak ya? Iya Untuk hadiahnya Ratusan ribu Ataupun jutaan rupiah Atau gimana Pak? Totalnya nih Pak? Untuk hadiah Ini masih Rahasia pokoknya Oh masih rahasia Pak? Berarti Dibikin penasaran masyarakat Pak ya? Pokoknya Hadiahnya sangat menarik Dan harus ikuti lombanya Sebenarnya Jadi buat anak-anak Pak terlupa Ini Pengalaman waktu kecil Bapak nih Pak Ini Bapak pernah ikutan lomba gak Pak dulu? Waktu kecil? Dulu Pernah juara Panjat Pinang Juara Panjat Pinang? Saya paling atas Gitu Paling atas ya? Paling atas Tapi sempat ada korban Misalnya nih Apa ya Kan akhir-akhirnya Suka ada Whatsapp ya Pak? Whatsapp Atau mungkin dari grup Atau apa Yang terjadi di Panjat Pinang Suka ada Apa ya Misalnya nih Celananya Lepas dulu Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Itu Ada yang celananya Melorok Oh gitu Ada yang Mukanya jadi kena tanah Belepotan Cengong Iya Rahasia Bapak nih Pak Mungkin ada Apa ya Rahasia Bapak Seperti apa sih Ketika Ingin Mendapatkan juara Ketika Panjat Pinang Pak? Satu sih Yang mungkin Kompak Kompak ya? Iya Bersatu ya Percaya aja Kalau kita Pagi bisa gitu Malahin lawan Untuk Dapatin Berarti itu Kerja tim Pak ya? Iya Bukan kerja sendirian ya? Bukan Semana Pak ya? Berarti ketika Bapak Dibilang Wih Bapak hebat bisa naik ke atas Itu kerja tim ya? Iya itu semua kerja tim Semana Pak ya? Luar biasa Berarti intinya kekompakan Pak ya? Kerjasama ya? Kerjasama Oke deh Bapak Semoga besok Banyaknya daftar ya? Seperti tadi Tetap mematuhi prokes Untuk diingatkan kembali Kepada para pendaftar Membawa masker Dan juga jaga jarak Serta mencuci tangan ya Pak ya? Iya Oke deh Terima kasih Pak Sama-sama Sehat Mas? Mungkin boleh dibuka topinya kali Mas? Boleh di atas Iya Nah Kelihatan lebih ganteng ya Daripada biasanya ya Mas Betul Chandra mau tanya nih Ini kan nanti ada Sablon gratis Yang syaulnya Dan itu di sponsori oleh Formalitas Productions Ini ketentuannya seperti apa nih Pak? Gak ada ketentuan sih Yang penting dia bawa kaos aja Oh gitu Bawa kaos Langsung bisa disablon disitu ya? Untuk desainnya seperti apa nih Pak? Atau mungkin udah ada gambaran Atau gimana Pak? Disainnya paling ya tema Tujuh belasan tahun ini Tujuh enam Indonesia Apa sih itu ya? Tumbuh Indonesia Bangkit apa-apa itu ya? Iya pokoknya gitu lah ya Intinya seputar Tema kemerdekaan ya Pak? Kemerdekaan Oke Pak Chandra mau tanya Sebenarnya ini untuk Misalkan ya Misalkan ada orang Mau borong kaos nih Pak? Satuan nih Pak ya? Minyak bulan kaos lah ya? Atau mungkin beli kaos satuan Ke berapa bisa Pak ya? Sangat bisa Sangat bisa ya? Itu berapa mungkin Boleh dibuka harga Pak? Untuk yang bertema Dibiasa nanti ya? Bukan-bukan Kalau di luar Kalau di luar Misalnya nih ada orang Kalau bisnis nih Ngomongin bisnis nih Itu kalau untuk satuan Biasanya paling Ini 100 ribu 100 ribu lagi ya? 100 ribu Kalau beli solusinya Pak? Solusinya bisa 55 sampai 65 Oh gitu Nanti masih terjangkau Pak ya? Kalau misalnya beli banyak Nanti lebih gampang Nenggol-nggol ya Pak ya? Oke Ya subhanallah Pak ya Kemudian persiapan Bapak Apa nih untuk Acara nanti? Ya persiapannya Paling kita nyiapin Desain buat filmnya Ketika nanti pas lembak Ditinggal di sablon aja Semana Pak ya? Berarti mungkin Dibantu dengan Anakmu dari sini ya Pak ya? Ya kemudian juga belajar juga Pak ya? Ada teman-teman yang Bantu-bantu Ya buat Ya sekalian belajar Dengan pengalaman ya Pak ya? Oke ya Meringankan juga Terima kasih Pak Semoga promolitas production Semakin jaya Pak ya? Di udara, di laut Dan juga di kepolisian Pak ya? Amin Semana Pak ya? Baik Terima kasih Pak Sama-sama Ya demikian tadi ya Wawancara Chandra Dengan para Panitia Petugas atau mungkin Iya Teman-teman dari Kampung Jati Bulak ya? Atau dari teman-teman info Jati Bulak Dan Usahakan ya Namanya Hari Kemerdekaan adalah hari yang Dimanggak-manggakan kita semua Karena dengan hari kemerdekaan Adanya hari kemerdekaan Maka kita bisa berkegiatan dengan aman Untuk itu Tidak ada salahnya Untuk tetap Apa ya? Patuhi ikut protokol kesehatan lah ya Dan satu lagi Untuk tetap berbuat baik ya Jangan sampai Kita akan berbuat baik Ketika dalam masa pandemi Setelah ini Saya Chandra Jangan lupa untuk like Subscribe, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh